Hai mams yuk bersama aku kita akan buat brownie sepanggang dengan empat telur ya mams siapkan empat butir telur satu gelas gula setengah sendok SP dan margarin 250 gram atau satu saset mari panaskan terlebih dahulu margarin dan coklat agar mencair ya mams pastikan mams menggunakan api dengan ukuran kecil agar tidak hangus jika margarin dan coklatnya sudah cair maka matikan apinya dan tinggalkan biar dingin lanjutkan dengan mixer bahan yang telah tersedia hingga menjadi putih dan kental ya mams dan tentunya gunakan mixer dengan kecepatan melding selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nah ini dia Mams, adonannya sudah putih dan kental Matikan mixernya, lalu kita tambahkan tepung terigu Masukkan tepung terigu yang sudah diayak sebanyak 200 gram ya Mams Lalu campur tepung terigu beserta adonan dengan menggunakan mixer kecepatan rendah Pastikan agar tercampur merata ya Mams Kemudian dilanjutkan dengan tambahkan margarin dan coklat yang sudah dicairkan Mams Ke adonan yang adalah tercampur tepung terigu Campurlah adonan menggunakan spatula dan pastikan agar adonannya tercampur merata ya Mams Sampai jumpa di video selanjutnya Oh ya Mams, jangan lupa tambahkan baking powder dan valili secukupnya Nah ini dia adonannya sudah tercampur dengan baik Mams Maka siap dituangkan ke dalam loyang Gunakanlah kertas roti ya Mams agar cake-nya tidak lengket pada loyang Cake-nya sudah bisa dipanggang ya Mams Dan pastikan oven yang digunakan sudah dipanaskan terlebih dahulu Cake-nya akan matang sekitar 15-20 menitan Hmm ini dia cake-nya sangat harum dan pastinya terasa enak Saya akan memotong cake-nya menjadi 4 bagian dan akan menjadi 16 potong Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Ini dia brownies panggangnya sudah jadi Sekian video saya Mams Semoga menginspirasi Mams sekalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!